Susilo Hadi 33 tahun warga Dusun Kerajaan Kulon RT7 RW2 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Wuluhan harus berurusan dengan Satres Krim Polsek Wuluhan. Ia diamankan anggota setelah terbukti memiliki narkotika golongan 1 jenis sabu. Tersangka digelandang kema Polsek pada Sabtu 14 September 2024 pukul 22 tepat. Selain mengamankan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 0,36 gram dalam dua klip plastik. Barang itu ditemukan petugas di pinggir jalan setelah dibuang oleh seseorang yang hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Awalnya tersangka enggan memberi tahu dari mana mendapatkan barang tersebut. Namun setelah didesak, tersangka mengaku mendapatkan barang itu dari seseorang yang berinisial kah alias ketul. Selain sabu, dua klip plastik dengan total berat 0,36 gram, polisi juga mengamankan satu unit handphone berisi nomor penjual, dua buah korek api, lima buah sedotan, satu buah pipet dari kaca, dan satu bungkus rokok. Diketahui tersangka mengenal penjual sabu dari sebuah warung kopi. Tersangka membeli barang haram itu untuk dikonsumsi sendiri. Kepada petugas, tersangka mengaku menggunakan sabu hanya untuk menambah stamina saja, sehingga meskipun kerja lembur, ia tidak merasa capek. Aiptus Sugianto mengatakan tersangka diketahui mengambil barang di pinggir jalan yang dibuang oleh penjualnya. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram itu dipesan secara online dengan harga Rp 700.000. Kini tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 Jungto Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Kepuluan menghadapkan penyelidikan terhadap baik pengguna maupun pengedar sabu-sabu di pecah pengangkuan. Untuk pengangkuannya dia pakai sendiri karena dia, untuk suplemen dia untuk bekerja lembur sebagai pedagang. Untuk tersangka, kita jerat Pasal 112.114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Untuk tersangka, kita amankan satu klik plastik esil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,21 gram. Terus, ala korek api yang sudah dimodifikasi dan juga sebutan. Menurut pengakuan terlapor, didapat melalui pesan melalui online. Terpulai dengan harga Rp 700.000. Terima kasih. Terima kasih.